Kita mulai pembahasan hari ini, chapter 10. Sudah kelihatan di layar Anda? Jadi kita bahas tentang obligasi, ini Anda sudah dapat di pengantar akutansi harusnya, tapi saya tidak tahu sekarang, yang sekarang ini, karena sudah tidak lagi ada pengantar akutansi satu dan pengantar akutansi dua. Jadi ada dua jenis pembiayaan, yang pertama itu adalah pembiayaan tidak langsung, ini melalui financial intermediary atau perantara keuangan, let's say di sini ada bank. Nah, kas surplus ini, ini kalau Anda belajar lagi di pengantar ekonomi, ini biasanya adalah rumah tangga. Rumah tangga itu memiliki kas surplus karena pendapatannya lebih tinggi daripada biaya hidupnya. Nah, kas surplusnya itu kemudian disimpan dalam bank, let's say di bank, kemudian bank akan menyalurkan kredit ke kas defisit. Let's say di sini kas defisit ini adalah PT atau perusahaan. Nah, jadi di sini rumah tangga salurkan uang ke bank, dapat bunga 6%, kemudian bank salurkan dalam bentuk kredit ke PT atau yang mengalami kas defisit. Dan dia menetapkan bunga 12%. Jadi gampangnya di sini hasil kotornya, brutonya bagi perantara keuangan, contoh-contoh di sini adalah 6%. Nah, kalau pebiayaan langsung, di sini nggak ada financial intermediary, jadi rumah tangga di sini langsung berhubungan dengan PT misalnya. Rumah tangga ini membeli obligasi yang diterbitkan oleh kas defisit. Obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit, nanti ada berapa bayar bunga atau kuponnya secara periodik, bisa tiap bulan, tiap 6 bulan, atau setiap setahun. Kemudian akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Nah, ini karena tidak ada financial intermediary, biasanya tetap ada juga, kayak perusahaan sekuritas yang menjual, yang menjadi underwriter atau penjamin emisi penerbitan dari si perusahaan. Obligasinya 10%. Nah, ini lebih tinggi return-nya, tapi ingat di keuangan itu selalu ada trade-off antara risk and return. Kalau Anda mau return atau imbal hasil yang tinggi, Anda juga bisa harus menanggung resiko yang tinggi. Tadi di bank return-nya kecil, resikonya juga rendah. Jadi ini penjelasannya, obligasi adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan peminjam atau emiten kepada pemberi pinjaman, investor. Emiten dapat berupa sebuah perusahaan korporat, pemerintah setempat, atau pemerintah asing. Jadi yang bisa meriputkan surat utang ini bisa pemerintah dan perusahaan. Nah, daya tariknya adalah memberikan bunga yang lebih besar daripada bunga deposito. Kemudian pembayarannya lebih bisa dipastikan dibandingkan kalau membeli saham, dapatkan dividen. Nah, imbal hasilnya disebut dengan yield. Oke. Ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Oke. Nah, obligasi ada berbunga atau obligasi tanpa bunga? Obligasi berbunga ini maksudnya adalah obligasi ini memberikan bunga secara periodik kepada pemegangnya. Periodik ini berarti terus-menerus. Tadi ada yang tiap bulan, ada yang tiap tiga bulan, ada yang tiap enam bulan, ataupun ada minimal satu tahun sekali. Jadi ada yang namanya kupon bunga. Nah, ini adalah keuntungan dari membeli obligasi. Obligasi investor mendapatkan kupon bunga yang biasanya sifatnya tetap secara periodik sampai obligasi tersebut jatuh tempo. Nah, ada lagi obligasi tak berbunga atau sering dibilang dengan istilah zero coupon bond. Zero coupon bond. Obligasi ini tidak memberikan bunga secara periodik kepada pemiliknya, namun demikian pembeli obligasi atau investor obligasi membeli obligasi pada harga di bawah nilai nominal. Nanti ketika jatuh tempo akan dibayarkan sebesar nilai nominal. Kita akan lihat contohnya. Nah, setiap obligasi yang berbunga atau obligasi yang ada kupon bunganya itu ada nilai nominal. Ini nilai nominal adalah nilai yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi saat obligasi jatuh tempo. Saat obligasi jatuh tempo. Tanggal jatuh temponya itu tanggal obligasi di indonasi. Tingkat bunganya dibuat per tahun, disetahunkan. Nah, tanggal pembayaran bunganya bisa setahun sekali atau setahun dua kali atau contoh kalau obligasi retail Indonesia itu setiap bulan. Nah, untuk memahami hal-hal seperti ini, tolong Anda juga baca hal-hal yang terkait dengan investasi. Untuk mendapatkan feel-nya. Jangan males, take it for granted. Itu yang pasti. Jangan males. Hilangkan sifat males Anda itu. Nah, ini penentuan nilai wajar. Harga wajar obligasi. Anda lihat di sini, tidak ada sesuatu yang rumit. Jadi harga obligasi adalah 1 minus 1 plus I. Anda lihat di sini I-nya. I ini adalah yield periode. Nanti akan saya jelaskan apa. Minus N, ini jumlah periode. Kalau obligasinya 5 tahun, dan dia bayar bunganya setiap tahun, maka N-nya 5. Jadi misalnya, jatuh tempo obligasi itu 5 tahun. 5 tahun. Karena bayar bunganya 1 tahun sekali, jadi maka N-nya itu adalah 5. Kalau dia bayar bunganya setiap 6 bulan, berarti setengah tahun sekali, N-nya jadi 10. Jadi jumlah periode ini adalah jumlah berapa kali bunga dibayarkan. Kalau dia bayarnya setiap bulan bunganya, N-nya berarti ini 12. I-nya pun juga sama. Kalau I-nya dibayarnya setahun, misalnya yield-nya, nanti beda dengan tingkat bunganya. Yield-nya, kalau yield-nya 12%, kalau dia bayar bunganya per tahun, maka I-nya adalah 12%. Kalau dia bayar bunganya 6 bulan sekali, I-nya itu berarti bagi 2, 6%. Kalau dia bayar tiap bulan, I-nya itu berarti bagi 12, 1%. Anda lihat di situ. Hati-hati. C-nya adalah pembayaran bunga, kupon bunga. Jadi nanti ada tingkat suku bunga, ada tingkat suku bunga kupon atau kupon rate, dan ada yield. Itu dua hal yang berbeda, maupun sama-sama menggunakan tingkat suku bunga. Nanti kita akan lihat bedanya apa. F ini adalah nilai nominal atau nilai saat obligasi jatuh tempo atau nilai yang dibayarkan oleh penerbit obligasi ke pemegang obligasi. Atau dibuat seperti ini. Ini bukan matematik yang membingungkan, sebetulnya. Kita lihat, sebuah obligasi bernilai nominal 100 juta. Nilai nominalnya. Ini berarti apa tadi? Apa kalau ini? F ya. Di bawahnya sudah ada. F-nya 100 juta. Dengan bunga J 12%. Ini yang disebut dengan kupon bunga. Kupon bunga. Kupon bunga. 12%. Jatuh tempo 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield. Hati-hati ya. Nanti ada yield, ada kupon bunga. Ini dua hal yang berbeda. Ini perlu ditambahkan di sini. Bunga dibayarkan setiap 6 bulan. F-nya adalah 100. C-nya, kupon bunganya. Ini dia. 12%. Tapi karena bayarnya bunga setiap 6 bulan, maka 12% dibagi 2. 6%. C-nya, kupon bunga yang dibayarkan berapa? Ambil dari sini, 6% ini kupon bunga, kali nilai nominal atau nilai saat jatuh tempo atau future value-nya. Dapat 6 juta. Setiap 6 bulan, penerbit obligasinya bayar bunga 6 juta. N-nya, dia jatuh tempo 10 tahun. Karena bayar bunganya 2 kali dalam setahun atau setiap 6 bulan, maka jumlah frekuensi pembayaran bunganya adalah 10 tahun x 2. Dapat 20. Yieldnya, ini yang diharapkan, imbal hasil yang diharapkan oleh investor dengan memiliki obligasi ini. Dia mengharapkan 14%. Ini pun juga setahun. sedangkan dia bayar bunga 6 bulan sekali atau setahun 2 kali. Bagi 2, ini 7%. Ini 6%. Kita lihat. Anda mau pakai rumus seperti ini, silahkan. P1-I-nya tadi 7%, N-nya 20. Min 20 kali setiap bayar bunganya 6 juta. Ini nilai jatuh temponya, 100 juta. nilai nominalnya. Nah, I-nya 7%. Kemudian 1 plus I, pangkat 20. Dapat Anda, kalau dijumlakan, harganya adalah 89.405. Anda lihat di sini, harga obligasinya itu lebih rendah daripada nilai nominal. Nilai nominalnya berapa? Nilai nominal obligasinya berapa? 100 juta. 100 juta. Oke, ini 100 juta. Ini 89 juta. Lebih rendah. Maka obligasi ini dijual dengan, namanya dengan diskon. kalau nanti Anda mau ngecek hitungan Anda betul apa enggak, kalau kupon bunganya C kecil, itu sama dengan I-nya, atau yield obligasi dijual pada nilai nominal. Nilai nominal di sini adalah 100 juta. Tapi kalau tingkat suku bunga kuponnya lebih rendah daripada yield yang dipersyaratkan oleh investor, dia dijual dengan diskon. Dengan diskon itu berarti harga jualnya lebih rendah daripada nilai nominal. Contohnya seperti ini. Kupon bunganya 14%, atau 12%, atau 6% per tahun, yieldnya 14%, atau 7% per tahun. 6% lebih rendah daripada 7%, diskon. Sebaliknya, kalau tingkat suku bunga kuponnya lebih besar, ini saya kecil ya, sorry, lebih besar daripada yieldnya, maka obligasi dijual dengan premium. Premium itu maksudnya adalah harga jual obligasi lebih besar daripada nilai nominalnya. Contoh yang kalau yieldnya 10%. Kalau yieldnya 10%, maka I-nya adalah 5%, tinggal dibagi dua. Nah, bedanya yang pertama dan kedua, ini hanya di yield yang diharapkan. Yang di atas ini 14%, atau 7% per 6 bulan, ini 10% atau 5% per 6 bulan. Dapat harganya Anda lihat nih, harga obligasinya, 112 juta sekian, lebih besar daripada nilai nominalnya. Maka obligasi dijual dengan premium. Oke, ada pertanyaan dulu enggak? ada pertanyaan enggak? Jelas Pak. Ya, Pak jelas. Jelas Pak. Nah, atau Anda mau buat seperti ini, silakan. Saya sih enggak ada masalah. yang penting dapat hasilnya. Ini contoh lagi. Jadi ini berarti kupon dikurangi yield, kali future value-nya, atau nilai nominal, segala macam. yang sama saja sebetulnya. Jadi obligasi itu, let's say misalnya obligasinya diterbitkan dan akan jatuh tempo selama 5 tahun misalnya. Umumnya, selama 5 tahun tidak dibayar cicilan pokok utangnya. Jadi perusahaan penerbitnya hanya bayarin kupon secara periodik sampai nanti saat jatuh tempo, kemudian penerbit obligasi akan membayarkan sebesar nilai nominal kepada pemilik obligasi. Nah, tapi juga ada yang namanya callable bonds. Nah, callable bonds ini obligasi yang dapat ditebus atau dibeli kembali sebelum jatuh tempo. Let's say jatuh temponya 10 tahun. Kemudian penerbitnya, perusahaan yang menerbitkan surat utang itu memiliki hak untuk membeli kembali obligasinya misalnya setelah 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun, ini penerbit obligasinya punya hak untuk membeli kembali obligasinya, melunasi utang obligasinya sebelum jatuh tempo atau membiarkan sampai obligasinya jatuh tempo. Akan dibayarkan sebelum jatuh tempo obligasinya kalau penerbit obligasi melihat tingkat suku bunga pasar setelah 5 tahun lebih rendah daripada tingkat bunga atau tingkat kupon bunga kupon obligasi. Jadi misalnya waktu menerbitkan, kuponnya itu 10%. I-nya atau yield atau tingkat suku bunga pasar sama saja, itu misalnya sama, 10%. Setelah tahun kelima, tingkat suku bunga pasar atau yield-nya misalnya, turun jadi 8%. Nah, sekarang perusahaan penerbit obligasi ini menghadapi dia bayar kupon 10% per tahun, sedangkan di pasar sekarang tingkat bunga pasar atau yield-nya itu sudah cuma 8%. Nah, maka biasanya ini kemungkinan, mungkin penerbit obligasi akan membeli ke Bali atau menebus atau membayar obligasinya kepada pemilik obligasi. Jadi dia tidak nunggu sampai 10 tahun. Dapat duitnya dari mana? Mudahnya saja kalau bisa, penerbit obligasi ini setelah tahun kelima menerbitkan obligasi baru yang kuponnya itu 8%. Nah, uang yang ada dapat dari penerbitkan obligasi baru ini digunakan untuk membeli obligasi yang lama. Anda lihat di sini. Yang lama kupon bunganya 10%, yang baru 8%. Maka kalau yang terjadi, perusahaan akan hemat 2% per tahun dari pembayaran bunga. Anda jangan bilang 2% itu kecil, karena misalnya 2% dari nilai nominalnya 100 miliar. Itu sama dengan 2 miliar per tahun. Kalau Apple ini menguntungkan bagi emiten, karena dia nanti bisa mengganti obligasi dengan yang lebih murah bunganya. Tapi dalam investasi itu terkadang selalu menggunakan prinsip zero sum game. Dalam keuangan ya. Zero sum game ini berarti kalau ada pihak yang untung, itu biasanya ada pihak lawannya yang rugi. Jadi yang untung adalah emiten. Emiten di sini adalah perusahaan yang menerbitkan obligasi. Perusahaan yang membutuhkan dana. Yang untung emiten, yang rugi siapa? Investor. Investor yang memiliki obligasi. Apa ruginya? Dia biasa dapat 10%, terus dibalikin tuh duitnya, obligasi dikasih. Kemudian dia kalau mau investasi lagi, di pasar yang ada obligasinya cuma 8%. Tadinya dapat bunga 10%, sekarang cuma dapat bunga 8%. ini bukan masalah dalam perhitungan harga wajar, kita akan lihat. PTXJZ merbitkan obligasi dengan nilai pari 1 miliar berjangka waktu 20 tahun. Jadi jatuh temponya 20 tahun. dengan bunga 12%, J2 berarti bunganya dibayarkan 2 kali setahun berarti 6%. Ini C-nya, saya kecil. Obligasi itu dapat ditebus pada akhir tahun ke-10. Nah ini dia bisa tebus pada akhir tahun ke-10 pada harga 110. Nah ingat, harga 110 itu berarti adalah 110% kali nilai nominal obligasi atau nilai parinya. Nah obligasinya 1 miliar, berarti 110% ya. Berarti 1,1 kali 1 miliar. Sama dengan 1,1 M. Kalau dia mau beli kembali, si emiten harus bayar 1,1 M. Atau pada akhir tahun ke-15 pada harga 105. Jadi bisa pada akhir tahun ke-10 harganya 110, pada akhir tahun ke-15 pada harga 105% dari nilai nominal atau nilai pari. Berapa harga obligasi yang menjamin investor memperoleh yield minimum 11%? Atau karena ini dibayar 6 bulan sekali, 5,5%. Nah kita lihat ya, future value, harga yang dikembalikan pada tahun ke-20 itu sebesar nilai nominal. Kalau dia tahun ke-10 ditebus, dibeli kembali oleh penerbitnya PTKZ ke investor, harganya adalah 1,1 M atau 110%-nya tadi. Ini 1,050 berarti harganya 105% kali 1 miliar nilai nominal. Jadi jangan bingung nanti. Harga 120, berarti 120% dari nilai nominal. N-nya, kalau obligasinya nggak ditebus dan sampai jatuh tempo, maka N-nya 20 tahun jatuh temponya, bayar bunga per semester, per 6 bulan. Jadi ada 40 kali pembayaran bunga. Kalau dia pakai, kita pakai yang nebus, kalau ditebus di akhir tahun ke-10, maka ada 20 kali pembayaran bunga. Kalau ditebus pada akhir tahun ke-15, maka akan ada 30 kali pembayaran bunga. Tingkat suku bunga kuponnya obligasinya 12% bagi 2, 6 per semester. Kemudian berarti kupon bunga atau bunga yang dibayarkan setiap 6 bulan oleh PTKZ adalah 6%, tingkat suku bunga kupon per 6 bulan, kali nilai nominalnya 1 miliar, dapat 60 juta. Yieldnya 11% per tahun bagi 2, 5,5% per 6 bulan. Oke, kita lihat. Harga wajar, pakai rumus yang tadi, kalau dia sampai nanti jatuh tempo, nggak ditebus berarti di tahun ke-10 dan ke-5, maka dapat harganya Rp1,094. Ini premium atau diskon? Premium atau diskon? Premium, ya. Oke. Kenapa premium? Tingkat suku bunga kupon lebih besar daripada yield-nya. Jelas. Oke. Nah, harga wajar jika obligasi ditebus setelah 15 tahun. Nah, ini sekarang pakainya yield-nya sama, tapi Anda lihat di sini bedanya nih. Eh, sorry ini. Sorry, ini yang 10 tahun, ini berarti di sini Rp20. Nah, kalau di 15 tahun ini berarti Rp30. Nah, ini harganya Rp10,82. Masih premium. Kalau dia tidak ditebus, maka ininya Rp40. Nah, premium juga. Ini kalau kita lihat di situ, kalau ditebus 10 tahun harganya Rp1,094 juta sekian, kalau dia 15 tahun Rp10,82, kalau tidak ditebus di tahun ke-10 dan tahun ke-15, dibiarkan jatuh tempo, maka harganya Rp10,80,Rp2,30. Nah, masalahnya, jadi atau tidak jadi ditebus ini, ya tergantung nanti. Nah, ini salahnya di mana nih? Coba Anda lihat, biar saya tahu. Coba Anda bandingkan yang 10 tahun dan 15 tahun, salahnya di mana nih? Ada kesalahan yang jelas di situ, yang buat PowerPointnya nggak lihat. Angkanya, yang Rp1,500.000.000 di 15 tahun. Iya, good. Ini harusnya harganya kan 105 persen, jadi harusnya Rp1,050.000.000. By the way, kemungkinan nanti di UTS Anda boleh pakai Excel, tapi hanya untuk menyelesaikan, bukan mengerjakan. Mencarinya boleh pakai Excel. Ini, tapi ini saya belum tahu, nanti putusnya kayak gimana nih. Jadi, ini seperti itu kemungkinan. Nah, itu bisa membantu Anda, tapi Anda harus prepare tetap dengan menggunakan manual. Ada pertanyaan dulu? Nah, tadi obligasi itu ketika diterbitkan, ada tiga kemungkinan. Satu, dijual pada nilai nominal atau at par, atau parinya. Kalau nilai nominal, berarti tidak ada diskon atau premium. Yang kedua, harga jual obligasi itu lebih rendah daripada nilai nominalnya, berarti dijual dengan diskon. Kemungkinan yang ketiga, itu harga jual obligasi lebih besar daripada nilai nominalnya, berarti obligasi dijual dengan premium. Let's say tadi berapa di sini misalnya, ini 100 juta, ini 85 juta, misalnya harga jualnya kalau diskon, kalau premium misalnya 105 juta. Nah, saat jatuh tempo, apapun yang terjadi saat awal jual obligasi, mau dijual saat nominal, mau dijual dengan diskon, mau dijual dengan premium, saat jatuh tempo, obligasi itu akan dibayar sebesar nilai nominalnya. Jadi, yang obligasi dijual dengan diskon 85 juta di awal, nanti saat jatuh tempo, ini 85 harus jadi 100. Yang 105 ini harus juga jadi 100. Nah, itu prosesnya namanya adalah amortisasi premium dan diskon obligasi. Jadi, amortisasi premium dan diskon obligasi ini dilakukan secara periodik setiap pembayaran bunga biasanya, itu dilakukan agar nanti nilai nominal obligasi saat jatuh tempo, itu agar nilainya itu tetap sebesar nilai nominal obligasi saat jatuh tempo, obligasi tersebut. Jadi, ketika dia dijual 85 juta, nanti ketika jatuh tempo harus jadi 100. Ketika dia dijual 105 juta, maka dia harus jadi 100 juga. Nah, ini semua tadi sudah ada, saya sudah jelasin. Nah, pencesuaiannya, ada metode bunga efektif, ada metode garis lurus. Anda sudah dapat accounting for bonds belum? Di pengantar akutansi. Sudah dapat belum? Utang obligasi. Sudah. Sudah? Yang garis lurusnya sudah. Oke, yang dipakai di mana? Di akutansi yang dipakai yang apa? Sebetulnya? Kalau di pengantar garis lurus, tapi kalau yang AK mungkin efektif sudah dipakai. Nah, yang di PSAK dia mengharuskan mungkin ya, metode bunga efektif, bukan yang garis lurus. Oke. Nah, susun tabel amortisasi. Seperti yang minggu lalu ya, tadi juga ada soal tentang amortisasi. Nanti saya kasih jawaban sama soal quiznya lah, secara dalam word ya, biar Anda bisa belajar. Nah, susun tabel amortisasi, sebuah obligasi bernilai-nilai nominal 500 juta, ini F-nya kan, future value-nya, jatuh tempo 10 tahun lagi, dengan kompon J1 berarti bayar bunganya, bunga dibayarkan setahun satu kali. Berarti nggak perlu dibagi ya. 15 persen, berarti ini F, ini C, ini yield berarti apa? I ya. N-nya berapa? N-nya berapa? 10 dari mana? 10 tahun lagi. Nah, bukan itu dong. Jatuh tahun lagi. Lebih keharap pembayaran bunganya setahun berapa kali? Satu kali. Oh ya, setahun. Berapa? 10, jadi 10 ya. 10 kali 1. Jadi, N-nya itu adalah berapa kali bunga dibayarkan, jadi frekuensi pembayaran bunga itu sampai obligasi jatuh tempo berapa kali. Karena dia bayar bunganya hanya satu kali setahun, jatuh tempo 10, berarti N-nya 10. Oke? Maka dapat harga jualnya adalah 653 juta sekian. Premium atau diskon? Apa ini? Premium atau diskon? Premium, Pak. Premium. Oke, premium. Karena harga jual obligasi di atas penilai nominal. Jangan lupa. Oke? Nah, ini amortisasinya. Periode, ini 0 sebetulnya. Bunga yang dibayarkan, bunga efektif, amortisasi, dan nilai buku. Nilai buku akhir tahun ya. Ini akhir tahun ke 0 berarti. Nah, bunga ini bunga yang dibayarkan setiap kali pembayar bunga adalah tingkat kuponnya tadi berapa? 15 persen dikali nilai nominal obligasinya adalah 500 miliar. Maka dapat setiap tahun bayar bunga 75 juta. bunga efektif, ini 10 persen kali nilai buku. Yang ini berarti dapat dari 10 persen kali nilai buku akhir tahun sebelumnya. 653 ini. 653, sekian. Oke, amortisasi ini berarti adalah bunga yang dibayarkan dikurangi dengan bunga efektif. 75 kurangi 65 sama dengan 9638. Nilai buku akhir tahun pertama itu adalah nilai buku tahun sebelumnya, tahun 0, terus dia dikurangkan dengan amortisasi premiumnya. Nah, dikurangkan ini. Jadi 653 dikurangi 9638 dapat 643, 975. Di tahun kedua, dia bayar bunga tetap 75 juta. Nah, sekarang bunga efektifnya adalah 10 persen kali berapa? Tahun kedua berarti Anda lihat akhir tahun pertama nilai buku utangnya berapa? 643, kan? Nah, kali 643. Oke, dapat 64397, sekian. Amortisasinya, ya sama, bunga dibayarkan, dikurangi bunga efektif. Nah, itu dapat amortisasi. Nilai buku ini adalah nilai buku tahun kedua adalah nilai buku akhir tahun pertama, 643, dikurangi amortisasi premium tahun kedua, 10 sekian, dapat 633. Oke, Anda lihat amortisasinya, hasil akhirnya berapa nih? Setelah tahun ke-10 atau jatuh tempo. Hasil akhirnya berapa? 500 juta, Pak. 500 juta itu apa? Sebesar yang awalnya, apa ya? Bukan sebesar yang awal dong, sebesar nilai nominal obligasi. Nominal. Iya kan? Nilai nominal obligasi. Oke. Ada pertanyaan dulu amortisasinya? Ini juga sudah Anda dapatkan sebelumnya kan di pertemuan keempat kemarin kan? Ada soalnya, dua soal di kuis itu, kalau nggak salah. Oke, lanjut. Atau dia garis lurus, berarti 153 ini dapat dari mana? 153 ini adalah harga jual obligasi yang 653 sekian, dikurangi nilai nominalnya yang 500 M. dapat tuh 153 sekian. Dibagi 10, karena ada 10 kali pembayaran bunga, dapat 15,361 per tahun. Sama ya tiap tahun. Sedangkan ini amortisi premium dengan menggunakan suku bunga efektif itu nilainya berbeda tiap tahun dan makin tinggi menjauhi dari yang tahun awal. Kalian bisa lihat. Yang digunakan di PSAK adalah yang suku bunga efektif. Boleh pakai suku bunga garis lurus, kalau antara suku bunga efektif dan dengan garis lurus itu perbedaan amortisasi diskon atau premium itu tidak material. Anda lihat sama tiap tahun. Di akhir tahun ke-10 atau saat jatuh tempo itu juga 500 juta atau sebesar nilai nominal. Sebesar nilai nominal. Sekarang kita masuk berikutnya ke obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond. Maksudnya obligasi tanpa bunga ini adalah dia tidak bayar bunga secara periodik itu saja. Tapi sebetulnya bunganya ada dalam deep discount bond ini. Jadi misalnya nilai nominalnya itu 100 M. Itu harga jualnya yang diberikan ke investor itu misalnya 555 M. Selisihnya berapa discount-nya? Discount-nya berapa? 45 M. Sebetulnya inilah bunganya 45 M. Jadi gampangnya investor ketika beli pertama kali ini cash out-nya dia bayar sebesar 5 M. Let's say obligasi jatuh tempo 5 tahun misalnya atau 10 tahun. Ini nanti ketika jatuh tempo si investor akan diberikan uang 100 miliar. Ini cash in-nya dia. jadi sebetulnya dia berdapat bunga cuma dia enggak dapat uang yang bunga yang secara periodik tiap bulan tiap 6 bulan atau tiap tahun sekali. Dia hanya dapat cash inflow-nya itu di akhir saat jatuh tempo 100 M. harga wajarnya adalah ini nilai nominal dibagi 1 plus I dan pangkat N. Kita lihat obligasi tak berbunga atau zero kupon bond bernilai 100 juta rupiah jatuh tempo dalam 10 tahun. Misalnya yieldnya 6 bulan itu 14% per tahun terus bayar bunganya diestimasikan setahun 2 kali. berarti ini harusnya adalah 7%. Ini nilai nominal. Ini dia tidak bayar bunga sebetulnya tapi dibuat seakan-akan dia bayar bunga jatuh tempo 10 tahun kemudian bayar bunganya setahun 2 kali. Maka ada frekuensi kayak bayar bunga seakan-akan 20 kali. I-nya ini 14% per tahun karena diasumsikan bayar bunganya setiap 6 bulan dibagi 2 jadi 7%. Maka harga obligasinya adalah 100 juta dibagi 1 plus 7% pangkat 20. Dapat 25.841. Jadi investor ini ketika dia beli investor akan keluar uang ini cash out-nya 25 juta sekian. Nanti saat jatuh tempo 10 tahun lagi investor akan dapat ini 100 juta. Ini cash in-nya jadi secara tidak langsung kalau kita tidak menghitung present value keuntungannya 74 sekian. Ini tergantung mau milih terima uangnya hanya di akhir atau secara periodik terima uang di setiap 6 bulan atau setiap tahun terima uang dalam bentuk bunga. Sekarang ini harga obligasi diantara 2 tanggal pembayaran bunga. Misalnya pembayaran bunganya 6 bulan sekali. Jadi 1 April dan 1 Oktober. 1 April sampai 1 Oktober. Kalau seperti ini mudah karena dilakukan pembelian obligasinya pada saat tanggal pembayaran bunga. Bagaimana kalau belinya bukan 1 April let's say 1 Juni misalnya. Jadi ada dia pembeliannya diantara 2 tanggal pembayaran bunga tanggal 1 April dan 1 Oktober. Obligasi ini sudah ada bunga. Ini bunganya punya siapa? Punya penjual atau pembeli obligasi? Bunga yang 1 April sampai 1 Juni. Bunganya punya siapa? Punya penjualnya. Karena kan dia masih megang obligasi dari tanggal 1 April sampai tanggal 1 Juni. Berarti nanti harga beli obligasi ini adalah nilai obligasinya ditambah akut interest bunga terhutang. Bunga 1 April sampai 1 Juni. Nanti di 1 Oktober dapat bunga 6 bulan punya siapa bunganya? Penjual atau pembeli obligasinya? Yang bunga full 6 bulan punya siapa? Haknya siapa? Hak pembeli. Jadi pembelinya dapat bunga sebenarnya Juni sampai Oktober. Dia dapat penuh karena dia sudah bayarin 1 April sampai 1 Juni ke siapa? Penjual obligasi. Kita lihat ya. PO harga wajar obligasi tanggal pembayaran bunga terakhir. P1 harga wajar obligasi pada tanggal pembayaran bunga berikutnya. F jumlah hari yang telah lewat. PQ harga penawaran obligasi tidak termasuk bunga. Clean price dan harga yang harus dibayar pembeli. Kita lihat. Sebuah surat utang negara bernilai nominal 2 miliar dengan kupon 8% J2 berarti dibayar setiap 6 bulan sekali pada tanggal 1 Februari. Jika investor mengharapkan yield 9%, berapakah harga penawaran pasar pada tanggal 15 November? Berarti dia bayar 1 Februari sampai tanggal berapa dalam setahun bayar bunganya? 1 Februari dan tanggal 1 Februari dan tanggal berapa? 1 Agustus. Oke. 1 Agustus. Nanti 1 Februari lagi kan? Gini kan? Iya enggak? Dia ini dan dia belinya let's say di 15 November. Jadi dia beli di antara 2 tanggal pembayaran bunga. Berapa harus dibayarkan? Ini 1 Agustus. Harganya 1,88. Ini 15 November. Ini harga 1 Februari 2020. Jumlah periode bunga hingga jatuh tempo adalah 8,5 tahun. Kita lihat C-nya sama I-nya oke. P0 harga sun pada 1 Agustus 2019. ini nilai nominal 2M ditambah ini apa tadi C-I ini kali nilai nominal tambah minus 17 sejak dibeli sampai itu 17 oke. Harga sun pada 1 Agustus. Nah dapet harganya 1,882. Ini kalau 1 Agustus belinya. Sama dengan ini kan? ini 182. Ya kan? 182. Tapi dia belinya bukan 1 Agustus tapi tanggal 15 November. Dari 1 Agustus sampai 15 November ada akrut interest bunga yang menjadi haknya si penjual obligasi. Karena dia udah megang obligasi dari 1 Agustus sampai 15 November. Nah jumlah hari antara tanggal 1 Agustus dan 1 Februari itu adalah 184 hari. Ini yang biasa. Jumlah hari tanggal 1 Agustus sampai dijual 15 November itu adalah 106 hari. Jadi yang 106 harinya ini adalah interest untuk siapa? Penjual obligasi kan? Betul nggak? Yang hak pembeli obligasi mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Bunganya berarti periodenya. yang beli obligasi tanggal 15 November ini. Dia akan dapet bunga dari kapan? 16 November sampai berapa? Sampai 1 Februari 2020 berapa hari berarti? 78 hari tinggal 184 dikuali 106 kan? Oke harga sunnya berarti ini harga sun tanggal 1882 tadi 928 ini harga sun tanggal 1 Agustusnya 1 Agustus ditambah 1 plus 4,5 ini apa? Yieldnya dikali 106 ini sejak tanggal 1 Agustus sampai tanggal 15 November itu berapa hari? Jadi ingat ya ini tanggal 1 Agustus harganya sedangkan kita mau jualnya 15 November kali 1 plus 4,5 106 bagi total pembayaran bunganya 1 Agustus ke 1 Februari adalah 184 hari dapat 1931 kemudian bunga terhutangnya nah dihitungnya 106 plus bagi 184 kali 4% kuponnya 8% bagi 2 sekali lagi kali 2 miliar 46 juta ini akrut interest berarti harganya 1931 1931 dikurang 468 dapat 1885 harga bersihnya 94% obligasi ini dijual pada 94 2 oke nah ini kalau cari yield ini sulit kalau nggak pakai kalkulator eh kalau nggak pakai excel maupun kalkulator ya Anda pakai interpolasi nah ini ada 3 konsep yield ada yield sekarang atau current yield ini gampangnya kupon bunga dibagi dengan harga obligasi saat ini yield to call terkait dengan callable bonds tadi dan yield to maturity nah ini yang menjadi discount rate atau yield yang diinginkan oleh investor oke nah ini Anda bisa lihat bersamaannya kita cari yield current yield ori berkupon 11,45% tawarkan pada harga 102 sebulan setelah perbitannya kupon tahunannya berarti 11,45% dibagi dengan 102% harga obligasinya maka current yieldnya 11,23% nah current yieldnya tidak harus sama dengan kupon obligasi bernilai nominal 500 juta bunganya bulan sekali dibayarkan 9,5% per tahun jatuh tempo pada tanggal 1 Juli tawarkan pada harga 195 hitung yieldnya 500 juta kemudian 12 tahun atau 24 kali yieldnya 4% dibuat interpolasi dapatnya 557 belum dapat 500 kalau yieldnya 9% atau 4,5 dapatnya 5,1,8 maka lakukan interpolasi seperti ini jadi diantara 4 sampai 4,5 nah inilah interpolasinya dapat sekitar 8,247 nah itu kesulitannya mencari yield harus melakukan trial and error kemudian melakukan interpolasi antara 2 nilai yang mendekati oke nah ini sama nah ini kalau menggunakan Microsoft Excel nah ini ada tanggal perbitan obligasi tanggal jatuh tempo rate yield tahunan nilai tebus pakai 100 saja frekuensi dan jenis dasar perhitungan oke basisnya 0 atau dikosongkan atau 1,2,3,4 ini basisnya ini kalau kalkator finansial ini Anda bisa praktekkan sendiri nah sekarang kita lihat misalnya sebuah obligasi sebuah obligasi tak berbunga yang berilai nominal 100 juta jatuh tempo dalam 10 tahun tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield 14% ya lakukan perhitungan nah ini sekarang menghitung harga obligasi nah ini kalau Anda lihat settlement coba kita ini ya terima kasih Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai materi tentang obligasi. Ada pertanyaan dulu? Saya ingin bertanya tentang UTS, Pak. Kalau tidak dilarang pakai Excel, bagaimana? Boleh, Pak. Ya sudah, tidak usah dipertanyakan. Lihat saja. Nanti kan saya bilang tadi, Anda...